Dulu viral, kini Pak Arman mantan supir Atta Halilintar mengaku dizalimi sang youtuber. Pak Arman, supir viral yang kemudian dipekerjakan Atta Halilintar dan Aurel Hormansyah, kini kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, foto Pak Arman membawa triplek menyinggung sang youtuber menjadi viral di media sosial Twitter atau yang kini dipanggil dengan X. Dalam dua foto yang dibagikan akun Twitter at Sound of Yogi, terlihat potret Pak Arman mengenakan baju partai tengah duduk di sebuah tembok area perkantoran. Belum jelas apa yang terjadi pada sosok Pak Arman, serta kezaliman apa yang dibuat oleh pasangan Atta dan Aurel kepada lelaki berusia 65 tahun tersebut. Sebagaimana diketahui, Pak Arman sempat menawarkan jasanya untuk menjadi supir sambil berkeliling dengan sepeda dan menyertakan nomor telepon pribadinya. Rupanya, unggahan yang cukup ramai di media sosial tersebut terlihat oleh Atta Halilintar yang saat itu langsung menghampiri Pak Arman dan menawarkan pekerjaan. Suami dari Aurel Harman C itu bahkan sempat meminta Arman untuk melakukan tes drive sebelum akhirnya dipekerjakan olehnya. Arman sendiri mengaku bahagia bisa dipekerjakan oleh Atta. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya merupakan salah satu penggemar dari pria 28 tahun itu. Keputusan Atta untuk membantu Arman dengan memperkerjakannya sebagai super pribadi menuai pujian dari netizen. Namun kini, Pak Arman sudah tak lagi menjadi supir Atta. Tak sedikit pula warganet yang kemudian tertarik dengan foto yang kini menjadi viral di Twitter itu. Sementara itu, sang pemilik akun mengaku akan segera bercerita mengenai kisah Pak Arman. Di sisi lain, baik Atta maupun Aurel belum angkat suara terkait tuduhan ini. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Sampai jumpa di video selanjutnya.